assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini nah dalam kesempatan kali ini kita akan merasih ya ada truk yang sudah kita miliki seperti ini ada truk cekanya ya teman-teman dan disini untuk truknya itu sudah emotif jadi terlihat sangat keren sekali ini untuk truknya ya buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan yang akan lonceng nanti kita ingat supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru diri saya oke untuk penampakannya ternyata seperti ini ya ini keren banget dan ini untuk yang saya mau disitu dan karanya di interiornya seperti ini teman-teman oh keren ya wih mantap ini untuk interiornya sangat detail seperti ini wih keren mahal ini oke langsung aja teman-teman bisa review ya untuk lampunya disini saya menggunakan beberapa lampu itu salah satunya ada lampu yang basah namun ini tidak saya nyalakan dulu ya karena musim ini baru kita nyalakan ketika eh apa itu inginya mengangkut atau menarik trailer yang great ya jadi bisa dinyalakan terus ini disini sudah saya pasangkan di bagian beliau mesin itu ada lampu bikinnya atau lampu apa ya ini seperti itu terus karena disini belum bisa ulang yang provo jadinya belum kita pantang teman-teman saya batik gantinya ini ada lampu yang kuning-kuning di bagian grill itu saya hanya memasang 4 cat ya supaya terlihat nggak terlalu rame ya tentu lampunya ini sudah memilih yang standaran juga terdapat 4 lampu yang di bagian bawah supaya untuk menambah terangnya untuk banyak depannya ini menggunakan misalkan ini kalau belakangnya ini menggunakan boot biar-boot 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 film saya tidak tahu namanya itu ada semacam lampu kalau dari luar itu berwarna merah kalau dalamnya itu berwarna atau apa ya berwarna putih teman-teman terus untuk bagian belakangnya saya menggunakan model model lampu seperti ini dan juga stasis belakangnya seperti ini teman-teman ini menurut saya lampunya terlihat sangat keren banget ini terus untuk bagian interiornya seperti ini wih mantap ya di bagian sini ada emblem skanya yang bisa menyala kalau malam hari ya nggak bisa terus di sini GPSnya atau itu ada GPS GPS terus ini tombol-tombolnya teman-teman eh di sini ada pionnya ini bisa dibuka juga nah kita buka semua terus untuk bagian atas ada panoramiknya di sini kompartemen bagian sini tempat tidurnya tempat tidurnya hanya ada satu ya karena ini buat perseorangan aja terus ada semacam di sini ada stela topi skannya sama mudah situasi ya di sini nggak ada koplingnya hanya ada gas dan juga rem di sini karena disini kan sudah ini ya sudah otomatik ya mantap ini saya lahir aja kita gunakan jalan-jalan ya ada dosahnya ketika hai kau ternyata harus diarahkan ke atas ya di sini ada semacam ternyata ketika ada turunan itu kita itu tidak usah ini menyedak pedal krimnya apa namanya lupa deh topkit bus tanpa apa untuk suara mesinnya seperti ini tuh hampir aja nabrok Hai set karena belum balik tapi di sini untuk pensi nya masih full tank jadi masih aman banget terus saya mau tanya kepada temen itu yang kuning-kuning apa ya itu ada kuning-kuning itu cara makannya gimana mungkin ada yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya dan yang saya suka dari FS2 ini untuk fiturnya lumayan lengkap dan juga enak banget untuk akurasi truknya ya dan juga ini enak banget dimuinkan di isi ini untuk pasarnya belum yang saya lalai total yang apa gitu pokoknya FS2 ini enak banget temen-temen ada ini mas-mas navigator ya kalau biasanya kan asal banget navigator ini mas-mas navigator ini tetap ke dealernya jauh ya kita akan ngecek truk apa yang dia di pilih jauh ini Hai waduh tutup ke kejam tutupnya sugernya kenapa sejam tutupnya teman-teman dan disini untuk bagian ini ya yang saya suka dari atas 2000 itu ketika kita mau menyalakan mesin itu ada semacam elektrikal terus ada juga yang ngingin ini elektrikalnya mati semuanya banyak disitu terus sama ini tuh bagian lampunya itu ada beberapa saya lampu senja ini lampu senjanya ya terus lampu cepat lampu jauhnya ini benar-benar bisa ada tiga model lampu ya itu sih yang saya suka dan juga dapat drivernya di sini benar mantap ya tapi entah ya ini ada oh enggak ada ini ya enggak smoothnya nggak ada ya jadi minim emisi karbun hehehe mantap oke mungkin cukup senjanya video review tentang truk ini truk yang editan dari saya sendiri dan semoga saja teman-teman bisa terhibur dengan video yang saya buat seperti ini dan terima kasih yang udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati